assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel arisy26 hari ini gua akan mereview sebuah penipuan yang katanya dari finansialku finansialku guys ya finan terus tambah sial guys ya jadi kemarin itu ada yang menghubungi gua via telegram guys dan meminta gua untuk membahas finansialku ini di YouTube ya jadi hari ini akan gue bahas gua dapetnya itu kemarin guys ya jadi untuk request yang ini kan baru kemarin masuk memang sengaja gue dulukan karena ini sudah genting guys ya gua akan buka aplikasi finansialku nih ya tampilannya begini guys ya nih tampil-tampilan website kerja baru waktu begini nih biasanya kalau depositnya masih pertama itu uang masih bisa kembali guys ya top-up kedua kadang kembali kadang enggak itu pun kalau si penipunya enggak merubah modus jadi saran gue kalau melihat iklan tawaran kerja atau mendapatkan tawaran pekerjaan dari finansialku harap mending hati-hati guys ya lebih baik nggak usah nggak usah daripada nanti kita nggak bisa mainnya kita nafsu tergiur malahnya nantinya rugi guys nah gua juga mendapatkan kiriman screenshot tangkapan layar yang ruginya itu sekitar 36 juta guys itu banyak sekali ya 36 juta itu bisa beli motor rangka esap guys ya mau lebaran ya kan hilangan duit puluhan jutaan juta begitu gua sih ngebayanginnya aja udah bening guys ya semoga buat para korbannya bisa mendapatkan rezeki yang lebih besar dari Allah subhanahuwata'ala gua tetap menyarankan untuk lapor polisi guys ya walaupun uangnya enggak kembali jujurnya enggak kembali itu duit ini pahit nih gue ngomong daripada gua memberikan angin segar Oh lapor aja nanti kembali Oh sewa sewa hacker nanti bisa enggak kembali kembali itu semua bohong guys enggak akan kembali toh yang ada di aplikasi dan di akun kalian itu hanya nominal angka tulisan saja guys duitnya tuh sudah enggak ada sebenarnya duit yang asli itu udah masuk ke rekening mereka jadi walaupun kalian sewa hacker sewa bobol apapun enggak bisa mengembalikan uang itu karena enggak ada nominalnya cuman tulisan angka doang dan penipunya kan rekeningnya banyak guys Hai jadi mereka punya rekening khusus menerima dan punya nomor rekening juga yang khusus untuk menyimpan itu pasti ada tuh untuk para korbannya yang sabar tetap semangat jangan menghukum diri sendiri terkadang manusia perlu melakukan kesalahan untuk tahu mana yang benar Hai Oke sekian aja informasi dari gua semoga bisa bermanfaat gua akhiri Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh